Oke, selamat datang kembali di channelnya Koncoy, channel yang tukang edit. So, balik lagi bersama saya Deddy Gunawan, dan seperti biasa, di sini kita tidak akan bahas tool-tool Photoshop atau cara penggunaan tips dan trik Photoshop, tidak. Tapi kali ini kita akan bahas yang berkaitan dengan arsitektur, tapi dengan Photoshop. Jadi kemarin tuh aku di Google, kelihatan kayak ada denah renderan dari Photoshop tuh yang menurut tuh keren gitu. Jadi aku akan coba nih, buat gimana nih cara pembuatan render dan photoshop, atau cara pembuatan gambar seperti ini. Untuk itu, bagi teman-teman yang suka dengan topik ini, bisa tonton video ini sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum memulai, kita let's check down. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Sebenarnya penggunaan aplikasi ini tuh menggambungkan antara AutoCAD dengan Photoshop. Tapi kali ini kita tidak akan menggunakan AutoCAD-nya, tapi kita akan menggunakan aplikasi Photoshop-nya. Jadi dengan Photoshop ini, kita akan coba render denah yang udah ada dari AutoCAD tadi ke Photoshop. Jadi file-file denahnya kayak denah, materialnya, dan lain-lainnya sudah saya setiapkan di sini. Bagi kalian yang ingin mengikuti tutorial ini, download dulu file yang saya sediakan di bawah kolom deskripsi. Supaya mengikuti tutorial ini dengan mudah. Oke, setelah mendownload langsung aja nih kita mulai. Gimana cara pengeditannya? Di sini ada beberapa file yang akan kita temui. Untuk kita yang pertama yang paling pentingnya yaitu denah model. Lampak gitu? Di sini kita coba drag denah model ini ke Photoshop kita. Di sini ada bagian width dan height. Resolusinya 300, dan klik OK. Oke, secara langsung belakang background dari denah AutoCAD ini udah transparan tip seperti ini. Untuk itu kita akan coba gunakan yang namanya solid color. Supaya membuat background dari belakang layar si denah tadi. Klik OK. Kemudian kita letakkan di bawah layar satu seperti ini. Sehingga layar satu dan solid color tadi tampilnya barengan seperti ini. Supaya background belakang dari denah ini udah ada kayak gini. Udah ada seperti ini, kita tangan control, kita klik layar satu. Kemudian klik kanan, kemudian di sini ada yang namanya merge layer. Udah merge layer kita klik. Maka secara otomatis kedua layar dari denah dan background belakang udah bergabung seperti ini. Oke, di sini denahnya pas-pasan. Jadi kanan-kiri itu pas mentok. Untuk itu kita lebarkan dari lembar kerja Photoshop ini. Dengan cara tekan C atau crop tool di sini. Kita tahan, kita drag keleleng seperti ini ya. Perbesar kanan-kiri atas-bawah seperti ini. Lalu kita klik dua kali. Maka dia akan perbesar seperti ini. Oke, kita coba kasih solid color lagi ya. Ke putih. Lalu oke, kita drag ke bawah seperti ini. Oke, kita akan coba seleksi bagian denah dindingnya nih. Pingin dindingnya kan kayak ada stroke-nya nih. Garis-garis pinggir nih. Kita akan coba buat dulu. Dengan cara kita seleksi di bagian layar satu. Kita ganti nama layarnya ya. Denah. Enter. Kita gunakan yang namanya Magic Wand Tool. Kemudian kita seleksi di bagian dinding. Klik, klik. Di sini saya gunakan Magic Wand Tool. Dan perhatikan di bagian sini. Untuk menambah seleksi kita gunakan Add to Selection seperti biasa. Kita klik di sini. Kita tambahkan. Klik, klik, klik. Klik ke semua bagian dinding denah tersebut. Seperti ini. Oke, kita klik ya. Perhatikan di bagian dinding aja ya. Di bagian kolom jangan sampai kita seleksi. Karena kita tidak akan gunakan bagian kolomnya. Ah, di sini ada bermasalah pula. Di sini garisnya kurang rapat. Untuk itu nanti kita seleksi itu ya. Kita klik di sini lagi. Kita klik di sini. Kita seleksi dulu bagian yang tidak bermasalah seperti ini. Oke. Oke. Kira-kira udah semua nih ya. Tinggal bagian yang bawah ini aja nih yang bermasalah yang belum kita seleksi. Di sini kita seleksi. Oke. Kemudian kita Ctrl plus J. Sehingga layar tadi membuat layar baru seperti ini di bagian dinding. Nah, di sini kita perbekelah di bagian dindingnya. Dengan cara menggunakan rectangular marquee tool kita seleksi di sini. Jadi kita tekan Ctrl plus T atau pre-transform. Kita tarik garis ke samping seperti ini. Sehingga dia menyentuh garisnya seperti ini ya. Terdekat aja supaya lebih jelas. Oke. Klik dua kali. Ctrl plus T. Sehingga dia seleksi seperti ini. Oke. Udah jadi seperti ini. Tinggal kita seleksi di bagian yang belum kita seleksi ini. Kita gunakan yang tadi lagi. Magic want to. Klik. Lalu Ctrl plus T. Maka akan ada dua layar seperti ini. Kita gabungkan aja layar kedua ini. Magic layer. Oke. Di sini kita ganti nama layarnya dinding. Enter. Oke. Di bagian dinding kita pergi ke blending option. Di sini kita klik. Pilih stroke. Kemudian kita pilih ke inside. Karena inside. Karena ini akan kita buat ke dalam. Jadi garis putih ke dalam terlebih dahulu. Di sini kita buat size-nya kira-kira 4 ya. Lalu kita plus di sini. Di plus ini baru kita ganti warnanya menjadi hitam. Oke. Di sini kita buat coba 8. Maka akan timbul garis hitam seperti ini. Oke. Kemudian kita klik. Oke. Kalau kita lihat di bagian sini. Di bagian tengah tuh ada garis-garis miring seperti ini. Garis-garis miring seperti ini. Di sini kita akan gunakan yang namanya pattern ya. Untuk membuat garis-garis miring seperti ini. Kita coba klik drag bagian pattern garis miring ini. Ke Photoshop ya. Sehingga dia buat layar baru seperti ini. Nah udah jadi seperti ini. Di sini kita pergi ke edit. Lalu di pen pattern. Jadi di sini kita akan buat pattern ini menjadi pattern baru di Photoshop kita. Kita buat dinding aja. Oke. Kita kembali ke dinding ke file Photoshop kita yang awal. Di dinding ya. Kita pilih pattern. Pattern overlay. Nah di sini di bagian pattern-nya kita pilih nih. Di bagian bawah udah ada nih. Nah seperti ini. Lalu kita klik oke. Kalian bisa kan perbesar atau perkecil ya. Bebas nih. Klik oke. Oke maka dia akan jadi seperti ini. Perhatikan di sini kita akan mulai dari yang paling atas. Di bagian rumput kita mulai pertama dulu. Di sini bagian rumput ada dua jenis. Di bagian bawah sama di bagian atas. Nah kita akan coba buat material rumputnya terlebih dahulu. Untuk itu kita balik ke Photoshop. Nah di sini. Di sini nih masih ada pula nih gambar atau cat pohonnya. Di sini kita gunakan rectangular marquee tool. Kita seleksi seperti ini. Kalau dia kena kita pindahkan ke bawah supaya nggak kena garis. Lalu kita tekan D supaya balik hitam putih seperti ini. Kita klik CTRL plus D. Maka dia akan hilang. Di bagian bawah kita perhatikan. Di bagian putih seperti ini. CTRL plus D untuk Deselect. Kemudian di dena ini kita gunakan. Magic eraser tool. Supaya apa? Supaya menghilangkan background putihnya. Jadi nanti di sini kita timpan nih. Material rumputnya tadi. Di bagian bawah juga. Yang bagian bawah kan kita kasih rumput nanti. Kita klik di sini. Maka dia akan hilang seperti ini. Dan tinggal kita drag aja bagian. Material rumputnya ke dalam Photoshop kita. Kita kecilkan ya. Seperti ini. Oke drag ke bawah. Seperti ini. Kita pindahkan dia di bawah dena ya. Seperti ini. Supaya dia menimpa dari denanya. Oke panjangkan. Kita copy aja. Menjadi dua layar seperti ini. Tahan alt. Pakai move tool. Dia akan copy seperti ini. Kemudian kedua layar ini kita mergekan aja. Jadikan satu layar seperti ini. Oke. Tinggal kita copy aja. CTRL plus D. Kita drag ke bawah dia. Oke maka dia akan jadi dua rumput seperti ini. Bagian rumput udah selesai nih. Oke kita akan coba lihat lagi. Nah di sini ada lagi bagian semen. Di sini semen ya. Satu dua. Lalu di paling bawah ini ya. Kita akan buat bagian semen dulu. Oke di sini di bagian semen. Di sini di bagian dena. Kita layar dena ya. Kalau kita gunakan yang namanya magic eraser tool. Kita klik seperti ini satu. Maka satu lubang aja yang akan terhapus seperti ini. Cara cepatnya gimana? Kita gunakan background eraser tool. Lalu di bagian tengah. Di sini limitnya diskontigos. Kebesaran ya. Size dari brushnya. Kita kesilakan seperti ini. Kita klik nih. Kita brush aja ke bagian lainnya. Seperti ini. Usahakan dia tidak mengenai bagian yang lain. Hanya bagian dalemnya aja nih. Oke. Oke. Sudah selesai ya. Kemudian kita hilangkan di bagian bawah nih. Masih di bagian dena. Kita magic eraser tool. Kita klik. Hilang deh. Di sini kita klik. Hilang. Di sini di bagian rumput. Kelebihan pula bidangnya. Jadi kita akan gunakan layer masking nih. Di bagian rumput bawah nih. Di sini layarnya ya. Kita seleksi dengan rectangular marquee tool. Kita seleksi seperti ini. Kemudian kita klik layer masking seperti ini. Sudah. Maka dia akan seperti ini. Oke. Tinggal kita kasih nih bagian plasteran lantai tadi. Kita drag ke Photoshop. Kita klik dua kali. Ctrl plus T. Kita seleksi ya. Seperti ini. Oke. Kita drag ke atas seperti ini. Oke. Sudah pas ya di bagian bawah nih. Di bagian atas nih. Sudah pas. Kemudian kita letakkan di bagian sini nih. Kita Ctrl plus T. Kita copykan aja. Jadi kita perbesar aja nih. Perbesar dia sampai. Di sini nih. Jadi tinggal kita copy aja ke bawah nanti. Kalau kurang deh. Oke. Kita Ctrl plus G. Kita drag lagi ke bawah. Seperti ini. Di sini bagian rumputnya tertutup ya. Kita pindahkan dia di bagian bawah rumput seperti ini. Supaya nggak tertutup. Oke. Sudah jadi seperti ini. Ini bagian juga ya. Kita mergekan aja layar ini. Kedua ini. Merge layar. Oke. Rumput juga nih ya. Kita mergekan layarnya. Oke. Plasteran ini sama ini. Kita mergekan layarnya supaya menjadi satu layar seperti ini. Seperti ini. Kita ganti menjadi plasteran. Plasteran. Enter. Di sini di bagian rumput. Enter. Oke. Bagian rumput dan plasteran udah selesai. Tinggal di bagian kayunya aja. Bagian lantai dalamnya. Seperti tadi. Kita akan hapus dulu nih di bagian denahnya ini. Kita gunakan eraser tool. Kemudian kita klik di sini. Kita hapus nih bagian warna putih. Kita klik. Kita klik. Jadi bagian-bagian dalam kayak WC ini tuh gak hilang. Di sini kita klik. Bagian-bagian yang gak kita butuhkan aja yang kita hapus. Nah di sini kita hapus nih pasti. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Ini udah hilang semua nih. Di sini di bagian lantainya ada pula yang kelebihan seperti ini. Caranya kita seleksi di bagian yang terlebihan ini. Tekan shift plus key. Atau kita pergi ke select lalu inverse. Seperti ini. Oke. Setelah inverse seperti ini kita klik ke layar masking. Maka yang bagian lebih tadi akan hilang termasking seperti ini. Tinggal kita masukkan bagian kayunya aja. Klik kayunya kita drag ke photoshop. Oke. Kita control T. Kita kecilkan aja ya. Sesuai bidangnya. Oke. Seperti ini. Kira-kira kita copykan aja. Kesamping. Tahan alt ya. Kita klik dua layar ini. Baru merge layer. Kita drag ke bawah lagi. Merge layer. Kita klik dua ini. Merge layer. Oke. Udah selesai nih bagian lantainya. Lalu ini. Ke atas nih. Kita drag ke bawah nih. Di bawah rumput. Seperti kelihatan rumputnya seperti ini. Oke. Bagian material. Denah, lantai, atau rumput dan plasterannya udah selesai. Tinggal kita letakkan nih bagian sini kayak ada tanaman. Kalau contohnya di sini. Ada tanaman seperti ini. Di bagian atas-bawah. Lalu di sini ada mobil nih. Mobil ini kita cari aja sebenarnya di Google. Kita drag bagian tanaman ini ke dalam Photoshop. Di sini tanamannya udah pasti PNG. Jadi nggak perlu ribet buat teman-teman. Kita drag ke paling atas. Pindakan ke layar paling atas. Kita seleksi lagi bagian tanamannya seperti ini. Ctrl plus G. Lalu di sini ya. Ini cantik nih. Seleksi. Bagus. Kemudian di sini kita seleksi. Kita drag ke atas. Ctrl plus G. Kita hilangkan lockpick ini. Lalu kedua layar ini. Layar satu, layar dua. Kita merifikan layarnya. Oh iya. Kurang dekat nih. Kita seleksi dengan menggunakan rectangular marquee tool. Kita pindahkan dengan menggunakan move tool di sini. Supaya kita dekatkan seperti ini. Oke. Ctrl plus G. Kita Ctrl plus G untuk memperkecilkan tanaman ini. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Tinggal kita copykan. Ctrl plus G. Kita letak aja nih di paling bawah seperti ini. Oke. Sudah jadi seperti ini. Kemudian di sini kita letakkan di bagian mobil. Mobilnya pun tidak ada nih ya. Tinggal kita drag ke Photoshop. Sudah pasti PNG. Kita klik dua kali. Selesai. Dan selesai. Sebenarnya di sini belum selesai. Mesti ada efek-efek highlight di bagian denahnya. Kalau kita perhatikan secara detail yang sudah jadi seperti ini. Nah dia kayak ada helek-heleknya di bagian denahnya. Beda sama di sini ya. Warnanya mesti satu polos seperti ini. Untuk itu. Di sini kita akan coba. Bagian dinding di sini. Lantai ya. Enter. Di bagian lantai kita klik curves. Jadi kita akan coba terangkan seperti ini nih. Kita letak. Kita terangkan sedikit menggunakan curves seperti ini ke atas. Lalu Ctrl Alt plus G. Maka dia akan memberi efek ke bawah layarnya aja. Ke layar lantai ini aja dia memberi efek. Di sini di bagian putih kita tekan Ctrl plus I. Supaya dia layar masking hitam. Nah tinggal kita brush aja nih. Di sini. Kita besarkan brushnya. Kita pindahkan ya ke atas putih. Supaya dia nampak di bagian hitam ini. Putih di atas ini baru kita seleksi seperti ini nih. Kita brush aja di bagian pinggir-pinggirnya. Oke. Kita brush seperti ini ya. Sebenarnya nggak terlalu ngasal. Terus gue dari pinggir-pinggirannya aja. Jadi kayak ada helek-helek di bagian pinggir denah tersebut. Ini juga ya dalemnya. Oke seperti ini. Lalu di bagian sini, plasteran. Kita coba club lagi. Kita tekan Ctrl plus I. Lalu kita coba brush seperti ini. Oke di bagian sini juga ya. Nah ini di bagian plasteran nih. Ini Ctrl plus G juga. Supaya dia memberi efek ke bagian plasteran aja. Seperti ini. Sudah bagian plasteran. Lalu lantai. Kemudian tinggal terakhir tamannya aja. Seperti ini rumputnya. Kita curve lagi. Kita naikkan supaya terang. Lalu kita tekan Ctrl C plus G. Lalu kita seleksi di bagian pinggirnya. Brush di sini. Bagian pinggirnya. Oke. Seperti ini. Lalu di sini pinggirnya juga ya. Oke. Sudah jadi seperti ini. Dan selesai. Kalau kalian ingin menambahkan efek-efek atau bagian tertentu. Itu terserah kalian. Tapi kalau membuat denah yang seperti saya bilang tadi. Kayak mana? Kayak gini. Nah inilah jadinya. Untuk itu. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Apalagi yang berkaitan dengan arsitektur nih. Semoga video ini dapat membantu kalian. Dalam membuat render denah dengan Photoshop. Dan semoga tutorial ini membantu. Dan kalau pun membantu. Kan bisa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Yang ingin membutuhkan atau belajar teknik arsitektur dengan Photoshop. So thanks for watching. And till next time. Enjoy. Sub indo by broth3rmax